Nah, soal nomor 1, perhatikan gambar pengukuran diameter tabung menggunakan jangka sorong berikut. Nah, di sini, berarti kita cari SU-nya dulu kan. SU-nya itu adalah dia di sini. Berarti ini kan di depan ini kan 1 kan. Berarti ini di belakangnya 1, 2. Berarti ini SU-nya 1,8 karena di belakangnya kan ada 2 titik tuh. Berarti di depannya itu 1,8 kan. Berarti SN-nya, skala nonius-nya, lihat yang berimpit. Nah, di mana ini berimpitnya? Kelihatan nggak? Di mana ya berimpitnya ini? Ah, ini di 5 ya. Nah, berarti 5 dikali 0,01. Jadi, 1,8 berarti ini 0,05. Nah, jumlahin 1,85 cm. Nah, untuk ketidakpastiannya, delta X-nya itu kan setengah dari NST. Berarti setengah NST-nya kan 0,01 cm kan. Berarti jadinya 0,05 cm. Berarti penulisannya X plus minus delta X kan. Jadinya X itu kan kita... Nah, ini kan artinya diameternya nih. Berarti 1,85 plus minus 0,005. Satu-nya adalah CM. Jadi, kayak gini penulisannya ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.